Hari ini kita akan masak oseng-oseng tempe Oseng-oseng tempe pakai kecap ya Disini ada tempe yang saya sudah potong-potong Satu piring Terus ada tahu sedikit ya Tahu satu petak Saya potong-potong sama dengan tempe Kemudian ada Buncis ini cuma buncisnya cuma 5 batang Cuma buat hiasan saja Ada petai sedikit Ada kemudian ada kentang Ini kentang satu buah yang besar Saya potong-potong begini Seperti tempe Kemudian Ini Lombok merah Tidak iris-iris Dan ada Air asam Ini asamnya saya gunakan asam biasa saja yang agak merah Ini airnya diambil Kemudian Gula merah sepotong Ini mungkin kira-kira setengah ons Dan Bumbunya hanya bawang merah Bawang merah 2 siung dengan bawang putih 3 siung Dan garam Dan garam Kecap Karena kita ingin pakai anu kecap Jadi ada kecapnya Kira-kira 2 sendok makan Dan gula pasir sedikit Gula pasir 1 Setengah sendok makan Gula pasirnya Setengah sendok makan Oke Kita mulai Tempenya Kita goreng dulu Ini Tempe Tahu Kentang Semua digoreng dulu Tapi tidak usah terlalu kering Tidak usah terlalu kering Yang penting sudah masak Oh iya Saya lupa pakai ini Tutup kepala Maksudnya Supaya Rambutnya Tidak jatuh di makanan Karena Sudah tua Jadi rambutnya Suka jatuh-jatuh Oke Nah ini sudah Sudah masak Tidak boleh terlalu kering Kalau kering Dia keras Jadi Yang penting Dia sudah masak Kemudian kita kasih masuk Tahu Kalau tahu Boleh sekalian Sama Kentang Yang sentara itu Kita siapkan Bawang merah Dan bawang putih Bawang lasuk Bawang Bawang Dabak Adap Bawang Adap Bawang Dabak Bawang Dabak selamat menikmati selamat menikmati jadi kita sisakan minyaknya kira-kira 3 sendok bawang merahnya dan bawang putihnya ditumpas kita masukkan petiknya petiknya bilisnya air asam garam ada daun salam kita bisa tambah air sedikit dan dan ditetap dengan rupa dan 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 cucik kita gulanya larut ini enak kalau rasanya ada asam-asam sedikit dan manis gulanya sudah gula merahnya sudah larut kita sudah boleh taruh ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan menikmati airnya sudah sudah selamat menikmati nah ini dia oseng-oseng tempe pakai pete coba ya dibikin sendiri di rumah selamat menikmati selamat menikmati